Fokus kita memang masih di bidang pendidikan dan kesehatan, Pak, karena itu kebutuhan dasar, layanan dasar yang harus diterima oleh masyarakat. Bapak-Ibu sekalian, barangkali kalau kita lihat dari komitmen pemerintah, dari 2005 itu kita sudah mengangkat 1 juta lebih. Makanya tadi kalau di dalam data itu ada yang masih SD, SMP, itu peninggalan lama, Pak. Padahal tantangan kita ke depan ini juga masih luar biasa. Nah, makanya dari pendataan ini, yang tadi 410 ribu, ketika di data ini bengkak, Pak, jadi 2,3 juta. Ya, jadi yang tersembunyi-tersembunyi itu keluar semua tuh. Nah, oleh sebab itu, Bapak-Ibu sekalian, kenapa pendataan ini dilakukan? Pertama, Bapak-Ibu sekalian, kita ingin mengetahui berapa sih potensinya. Ya, sebetulnya bukan asumsinya dengan pendataan ini akan serta-merta diangkat. Tapi kita harus tahu dong potensinya. Berapa sih jumlah sesungguhnya, sehingga ketika ada kebijakan pemerintah, ada basis datanya. Bayangkan kita ngomong diangkat, diangkat, tapi kita nggak pernah tahu tuh berapa jumlahnya. Iya kan? Ini juga 2,3 belum tentu loh, Pak. Karena ada juga yang tidak terdata. Saya yakin ini selesaikan, masih akan muncul. Berapa jumlahnya, kita juga nggak tahu. Ya, yang tahu mungkin Tuhan yang Maha Kuasa, Pak. Jadi, sulit juga nih kita berapa jumlahnya. Nah, oleh sebab itu, Bapak-Ibu sekalian, tapi yang paling penting adalah, kalau kita konsisten dengan basis data ini, yang kita selesaikan itu yang 2,3 juta itu setelah dilakukan hal oleh BPP. Ya, jadi jangan-jangan SPTJM-nya Pak Asu nih. Kasian yang orang kerja beneran. Itu juga penting, Pak. Jadi, prinsip keadilan juga, kalau menurut saya itu jadi penting gitu ya. Jadi, bukan semata-mata kita mengangkat, tapi prinsip keadilan juga penting. Nah, ini dari jumlah ini. Nah, oleh sebab itu, tadi dengan beliau, dengan yang terhormat di Dewan, sudah menyatakan bahwa, udah ini kita berjalan ini, tapi hindari adanya PHK masal. Karena, kalau ini juga kita lakukan, maka tadi khawatir berdampak kepada pelayanan publik. Kemudian pendapatan mereka juga harusnya tetap dong gitu ya. Kemudian juga tidak ada, tapi tidak jangan ada pembekakan anggaran, yang tiba-tiba negara kinerjanya biasa-biasa aja, ASN-nya, tapi uangnya bengkak. Nah, yang terakhir ada, ada regulasinya yang memayungi itu. Ya, sehingga nanti untuk dampak keuangan dan sebagainya, itu bisa kita lakukan dengan baik. Dan masih tetap memberikan kesempatan pada XTHK II. Terus lanjut, ya. Nah, kemudian lanjut aja. Ya, lanjut. Kemudian, kita fokus kita, Pak, di sektor pendidikan, kemudian yang sekarang kita buka untuk PNS, kesehatan, dan penegakan hukum yang PNS. Ya, jadi pendidikan dan kesehatan itu menjadi prioritas, karena memang kemarin serapan kita juga tidak terlalu banyak. Kalau lihat di tahun 2022. Lanjut. Ya, 2022, Pak, serapan kita itu kecil, Pak. Jadi, untuk, apa namanya, tenaga kesehatan, kemudian juga untuk guru, ya itu rata-rata hampir 80%. Ya, jadi target, kalau tahun ini kita bisa menyerap, mungkin 1 juta guru itu bisa terserap. Tetapi, yang paling prihatin adalah untuk yang seleksi tenaga teknis lainnya. Itu hanya 46%. Ya, 46%. Nah, makanya, kemarin ada, apakah ada kebijakan dan sebagainya terkait dengan peningkatan ini. Nah, ini setelah kita petakan, sedikit lagi ya, Mas Mata ya. Yang setelah kita petakan, lanjut. Yang setelah kita petakan itu, lanjut, Mas. Itu ada, pertama apa yang jadi problem kita untuk mengangkat tenaga non-ISEN? Pertama, belum terpenuhinya kualifikasi dan kompetensi dalam jabatan. Ya, misalnya sekarang jabatan itu rata-rata D3, Pak, untuk jabatan fungsional. Ini masih ada yang SMP, masih ada yang SMA. Ini gimana nih? Nah, ini persoalan kita juga. Nah, oleh sebab itu, karena tadi terbatas itu, maka jabatan-jabatan itu juga terbatas. Ya, jadi tidak semua bisa diisi oleh tenaga non-ISEN, karena di undang-undang itu sudah dikunci. Ya, kemudian juga terbatasnya anggaran, ya, untuk pembayaran penghasilan P3K, rendahnya tingkat kelulusan P3K. Jadi, kita buka, yang lulus itu sedikit, padahal sudah kita afirmasi. Bahkan sampai 40 persen. Ya, bahkan kita berikan nilai-nilai tambahan, seleksi tambahan, dan sebagainya. Nah, kemudian yang keempat adalah, tidak ada standar seleksi. Ketika saya menyeleksi di PEMDA, itu asal aja tuh. Coba kalau di awal mereka merekrut, tenaga non-ISEN itu ada standarnya, ada kualifikasinya, ada kompetensinya, mungkin agak lebih mudah, Bapak-Ibu sekalian, untuk bisa merekrut mereka. Nah, oleh sebab itu, Bapak-Ibu sekalian, ini juga berdampak, salah satunya tadi, tenaga non-ISEN itu, kalau ikut seleksi, hanya ingin di daerah-daerah kota aja. Ya, daerah tentu aja, sehingga ke daerah terpencil, tidak ada pelamarnya. Ya, ini juga barangkali, Bapak-Ibu sekalian, jadi masalah.